Intro Pembina Keagamaan Madrasah Alia Negeri Tanah Bumbu memaparkan macam-macam sunnah sholat pada kegiatan ta'lim Jumat pagi Kegiatan ini dilaksanakan seusai sholat duha berjamaah Jumat 15 September 2023 di halaman madrasah Kegiatan rutin mingguan ini diikuti oleh seluruh warga madrasah mulai dari para siswa hingga seluruh guru dan tenaga pendidikan GTK Program ini disusun oleh madrasah guna meningkatkan kesolehan individu Dalam paparannya, Ustadz Hairuddin SPDI selaku penceramah Menjabarkan klasifikasi sunnah-sunnah dalam sholat berikut konsekuensinya Kalau tahiyat awal itu sunnah Jadi ada namanya sunnah aba'at Ada namanya sunnah hai'at Kalau sunnah aba'at itu adalah sesuatu sunnah yang harus dikerjakan Kalau ditinggalkan maka nanti ditutup dengan sujud sahwi Sahwi itu artinya lupa Jadi karena kita merasa ada lupa Lalu ditutup dengan sahwi Di antaranya tahiyat awal itu Di akhir ceramahnya, Ustadz Hairuddin mengingatkan kepada seluruh siswa Agar bisa menjaga nama baik diri sendiri Artinya apa? Seseorang yang diberi nama oleh orang tuanya Wajib dijaga Jadi menjaga nama harus dihargai Makanya mulai saat ini tidak boleh saling menyambat ngarang Kawan, apalagi dengan niat merendahkan Sama kalau merendahkan orang tua kawan kita Merendahkan orang tua kawan Sama kalau merendahkan orang tua kita sendiri Paham? Najwatul Humairah Salah seorang siswi dari kelas 11 IPA Saat ditemui seusai acara Menuturkan harapannya terkait materi ceramah Ceramah hari ini membahas tentang macam-macam sholat Selain itu, kami juga diingatkan untuk menjaga nama baik diri sendiri Semoga kami bisa mengamalkannya Dari Kelurahan Kota Pagatan Tim Humas Man Tanah Bumbu melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!